Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 5 tema 1 Subtema 3 pembelajaran 2 Lingkungan dan manfaatnya Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Mengetahui macam-macam kelainan pada organ gerak pasif Menemukan ide pokok dalam tiap paragraf Dan membuat komik dengan berbagai tema Hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua Coba kalian perhatikan baik-baik Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil Membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot Khususnya pada tangan dan kaki Mampu berfungsi dengan baik Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut Tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Selesai memilih gerabah yang akan dibeli Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah Tempat memproduksi berbagai macam gerabah Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin Memangnya kamu bisa Lani Goda ayah Lani Ah, ayah Semuanya kan perlu dicoba Soal hasilnya dipikir belakangan Canda Lani Kalau adik mau mencobanya silahkan Saya akan dengan senang hati membantu adik Kata pengrajin Terima kasih banyak pak Kata Lani Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah Dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan Pada percobaan pertama gagal Lalu Lani mencoba lagi Untuk kali ini Lani lebih berhati-hati Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin Pada percobaan kali ini Meskipun belum berhasil juga Namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani Lani pun makin terpacu mencoba dan mencoba lagi Hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan Namun Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus Dek Lani Taukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Iya Karena tangan dan kakimu kurang terampil Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya Jelas pengrajin Oh begitu ya pak Ternyata ada pengaruhnya juga ya Kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus Kata Lani Oh betul sekali Lani Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan Misalnya pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni tinggi Petani yang terampil akan dapat menghasilkan penanen yang melimpah Atlet yang terampil akan terus berprestasi Jelas ayah Lani Lani juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar Agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita Nah tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu Pada saat istirahat kita juga harus beristirahat dengan benar Kata pengrajin Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu Kasihan sekali Tubuhnya sekarang bungkuk Pada saat mudanya dulu Dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat Sejak muda dia sudah jadi pengrajin gerabah Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membentuk gerabah-gerabah pesanan Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat Benar sekali Lani Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan Sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya Tambah ayo Lani Sekarang ayo mengamati Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang Yang pertama ada fraktura atau patah tulang Kelainan pada tulang akibat kecelakaan Baik kendaraan bermotor ataupun jatuh Dibedakan menjadi dua Yaitu faktura tertutup yang tidak sampai merobek Dan faktura yang terbuka atau patah tulang Yang merobek atau menembus kulit atau otot Lalu ada osteoporosis Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeloposan tulang Lalu ada visura atau retak tulang Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan Lalu ada lordosis Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah Sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbasis Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang Lalu ada skoliosis Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah Sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping Hal ini akan menyebabkan badan akan membengkok membentuk huruf S Lalu ada kifosis Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk Sehingga tulang belakang membengkok ke belakang Nah sekarang ayo berkreasi Coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas Terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis Amatilah dan lakukan langkah kerja sepakai berikut Siapkan tanah liat dan air Campur dan aduklah tanah liat dengan air Remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut Dan pastikan sampai lengket Jangan sampai encer atau masih terlalu keras Bentuklah adonan tanah liat tersebut Menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang lordosis Sekoliosis, skoliosis, dan kifosis Setelah terbentuk, keringkan dan angin-anginkan Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari Karena akan menyebabkan terjadinya retakan atau pecah Setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai Semua organ dalam tubuh kita Termasuk organ gerak harus terus kita jaga Kita harus selalu memerhatikan setiap gerakan yang kita lakukan Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar Untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita Khususnya tulang Nah sekarang ayo membaca Judulnya posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat Kadang saya merasa heran dengan Pak John Yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat Jabatan di kantornya pun cukup tinggi Sebagai manajer pemasaran Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk Pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman Badan saya sering pegal dan nyeri Tidak hanya di punggung saja Namun juga di bahu dan leher Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif Dan pekerja kantoran Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat Dapat mengakibatkan otot-otot tertentu Bekerja secara berlebihan Misalnya saat duduk menulis Bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat Kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk Sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar Untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita Lalu bagaimana posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis Nah posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai Sehingga lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis Namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama Oleh karena itu seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi Nah jika diperlukan lakukan gerakan peregangan Agar otot-otot kembali lemah dan tidak terjadi kekakuan Selain itu pada saat duduk jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang Jangan sampai memuntir punggung Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan Ada yang tidak kalah pentingnya lagi Yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk Nah berdasarkan bacaan di atas temukan ide pokok masing-masing paragraf Misalnya pada paragraf pertama Ide pokoknya adalah kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal Paragraf kedua Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran Paragraf ketiga Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih Paragraf keempat Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki banyak peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh Lalu paragraf kelima Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis Nah untuk ide pokok paragraf keenam dan selanjutnya silahkan kalian diskusikan bersama orangtuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Sekarang ayo berkreasi Kamu sudah membaca bacaan di atas bukan? Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut Bacaan di atas bisa disajikan dalam bentuk komik agar lebih menarik Perhatikanlah contoh berikut ini Lantas apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar Sekarang, giliranmu Buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini Sikap dan posisi membaca yang benar Proses pembuatan gerabah atau berolahraga Buatlah pada buku gambar atau kertas gambarmu Mintalah pendapat dari guru dan teman-temanmu Nah, kamu telah mengetahui kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak Khususnya tulang beserta penyebabnya Coba renungkan bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu Untuk kerjasama dengan orang tua, amatilah perilaku anggota keluargamu Kemudian, buatlah satu rangkaian cerita bergambar Tunjukkan hasilnya kepada orang tuamu Jangan lupa untuk meminta masukan atau pendapat dari orang tuamu Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar, ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh